Pemirsa menuju pemilu 2024 telah di depan mata. Pesta demokrasi ini merupakan momen 5 tahun sekali dikelar. Terkait hal ide, Bupati Tanja Barat Anwar Sadat meminta para kades di Tanja Barat untuk tetap bersikap netral dan jangan berpolitik praktis. Sanksi tegas menanti bagi para kades yang terlibat politik praktis atau mendukung salah satu calon. Tidak dapat dipungkiri, para kades kerap menjadi sasaran untuk berpolitik praktis. Namun pembuktiannya saja terkadang sangat sulit. Di tengah musim politik saat ini atau pemilihan bakal calon legislatif yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang, para kades diminta untuk tetap netral. Dalam kesempatan ini, Bupati Tanja Barat Anwar Sadat mengatakan meski sifatnya hanya imbawan, namun diminta kades jangan ada yang berpolitik praktis atau mendukung salah satu caleg. Di pemilu 2024 tersebut juga terdapat beberapa kades maju sebagai calon legislatif, namun telah mengundurkan diri sebagai kades. Sanksi tegas menanti jika kades terbukti berpolitik praktis, ASN diawasi oleh Bawaslu selaku pengawas pemilu. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.